Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya Jika kalian bingung mau top up Diamond Dragoness 2 Evolution yang murah, aman, terpercaya, yang tinggal satut-satut kelar Epic top up jawabannya Jika kalian udah masuk di webnya, tinggal pilih Dragoness 2 Evolution Lalu disini ada Role ID yang bisa kalian dapatkan di settingan Lalu kalian copy dan paste disini Pilih servernya, masukin nickname Pilih diamond yang mau kita beli Dan pembayarannya udah banyak banget Mulai dari BCA, Kiris, Mandiri, BNI, dan lain-lain Lalu gunakan kode voucher GEMA Gaming Untuk mendapatkan diskon up to 2,5% Untuk link Epic top up ada di deskripsi video Lanjut Yoho semua, kembali lagi bersama saya GEMA Gaming Dan hari ini kita ada info seputar dunia game MMORPG Yaitu dari Tarisland Dimana akhirnya Tarisland bakal melakukan tahap cross beta test keduanya pada tanggal 15 November ini Jadi yang pengen ikutan cross beta testnya, jangan sampai ketinggalan untuk pendaftarannya Lalu untuk yang belum tau Tarisland ini adalah game apa Ini adalah game MMORPG open world Yang bisa dibilang ini game juga cross platform Jadi kita bisa main di mobile dan juga main di PC Lalu untuk dari segi game yang gak ada auto Dan juga ini bisa dibilang game hardcore juga Karena emang satu kali dungeon aja aku ngabisin waktu Kemarin tuh sampai sekitaran 20 menitan Satu kali dungeon Dan itu capek banget kemarin pada saat menggunakan priest itu Wah gila sih Dan disini untuk pendaftarannya tinggal klik aja Tinggal kita masukin email Yang gak Lalu dapetin verifikasi kodenya Lalu kita login Lalu kita ikutin step-step lainnya Kayak gitu aja Yang disuruh milih negara nanti sih Milih negara Blah-blah-blah Ntar akhirnya ada tulisan Selamat Anda telah bergabung di beta test Kayak gitu Nanti kalau untuk masalah terpilih apa enggaknya Ntar dihubungin via email Dan juga untuk disini Yang gak Untuk masalah konten-konten yang ada di Second CBT-nya ini Yang gak Itu adalah Yang pertama ada new class Emang class di Bisa dibilang tersebut Ada sembilan Totalnya Ada warrior Priest Mager Rens Barbarian Lalu paladin Ada bard Lalu ada dua kelas baru Yaitu Shadow shortman Itu tukangnya kayak assassin Lalu ada misterius new class Ini Range Range remake Plus healing Berarti ini Bisa dibilang Kayaknya kelas Druid Nah Kayak druid Harusnya kayak gitu Lalu juga ada nanti New right Nah ini nih New right ini untuk Konten PVA-nya Dimana bakal Terdiri dari 10 orang Wah tuh 5 orang aja Wah ini mesti 2 sih Healernya Seenggaknya mungkin Bawa priest Atau gak bard Atau gak priest Sama yang tadi Druid gitu Atau gak druid Sama bard Ini cocok sih 2 healer kayak gitu Kayaknya 1 healer Bengek Seharusnya 1 healer bengek Lalu untuk PvP kontennya Disini ada arenanya juga Ada 2 battleground Oke Lalu ada Military rank Systemnya juga Jadi disini untuk PvP kontennya Udah dikasih PvP konten yang baru Kalau kemarin kan Bisa dibilang PvP kontennya Rada-rada Biusyuk Emang konten Pada saat CBT pertama itu Wah Untuk PvP nya Aku bisa bilang Kurang banget Tapi seenggaknya Mudah-mudahan Di PvP konten yang ini Untuk arena Sama battlegroundnya Semoga aja Nanti bagus Namun disini ada Ada kayak military rank Systemnya ya Semoga aja Ini oke Lalu ada Sistem dan Gameplay Dimana disini Ada kayak Encrybet Encrybet Stone skill Jadi kayaknya Di setiap skill Bakal dimasukin Batu Dan itu kayak Nambahin efek Dari skillnya Kemungkinan besar Kayak gitu Harusnya Lalu ada Dark Invasion Lalu untuk Dark Invasion Harusnya tuh Dia tuh kayak Suatu apa ya Bisa dibilang Kayak Kita tuh bakal Ada peta Ada map biasa Biasa tiba-tiba Map itu bakal kebakar Kayak habis Diserang lah Gitu Kita bisa lihat Map nya kayak gini Awalnya Terjadinya kayak gini Gitu Dan disini Kayak gini Wah ini keren sih Yang gak Untuk Dark Invasion Terus Di all time Every 3D Setiap 3 hari Sekali Berarti kayaknya 3 hari Sekali Dan disini Untuk Dark Invasion Nanti bakal Muncul di peta Di peta ini Bakal keluar kayak gini Terusan Dark Invasion Jadi kita masuk Ke dungeon itu aja Untuk reward nya Aku belum tau Karena emang Di CBT pertama Gak di Itu Gak apa Gak di Kasih detail Gak kasih detail Untuk masalah Ini Dark Invasion Kayak gimana Tapi seenggaknya Ini adalah konten baru aja Oke oke Seenggaknya konten barunya Lumayan banyak Dan juga ada World Boss Sudah pasti Disini kita bakal Ngelawan World Boss Dan pasti dropannya Harusnya lebih bagus lagi Yang gak Disini Harusnya tuh Disiap map-map sih Harusnya ya Kalau World Boss tuh Biasanya disiap map tuh ada Tapi gak tau nanti tuh Gimana Lalu sistem World Boss nya Kalau sudah semakin besar Kayak CP kita World Boss nya tuh Makin berkembang Apa enggak Harusnya sih Mengikerasi Harusnya kayak gitu ya Dan disini Dynamic drop Oke Bergear score Udah lain Udah pasti banyak sih Konten ini game Lalu untuk disini Ada Q&A Yang gak Untuk Taris Land Tidak 2 week 2 minggu Ya 2 minggu Jadi untuk Taris Land CBT nya ini Selama 2 minggu Dari tanggal 15 Tenggal 15 dan 16 Pokoknya habis itu 2 minggunya Berarti hampir sampai Bisa dibilang Itu ya Akhir bulannya Sampai akhir bulan Untuk Asia Server itu Tanggal 16 November Jam 9 UTC Pes 8 UTC Pes 8 nya berapa ya UTC Pes 8 tuh Sama sama game Tepes 8 gak sih Gak tau nih UTC Pes 8 nya Jam berapanya ya Lalu Untuk Bahasa yang support Kayak biasa ada Inggris French German Dan lain Lalu Waze Regen Country Oh ini untuk negara-negara Negara-negara yang Bisa nyobain CBT nya Portugal Gimana French UK Gak Belarus Brazil Argentina Filipin Oh banyak juga US PIN Kanada Portugal Oh banyak sih Oh ada Indonesia juga Malah sama Indo Oke Kita masuk Jadi santai gitu Jadi untuk masalah ping Harusnya kita aman Lalu Will data collect during the end No Oh jadi Bakal dihapus Ya enggak Kalau untuk datanya Karena ini masih CBT Jadi untuk data game kita Nanti progress game car kita Itu bakal dihapus Enggaknya CBT ini emang untuk Kayak ya kita progress Pengenalan gamenya aja Kayak gimana Ya enggak Oh Komersial content Komersial content di ini game Bakal kayak dikasih free Purchase gitu Kita bisa beli-beli item-item Di cash nya Tetapi Ini ini untuk Gunanya Nge-optimalin Ya enggak Purchase dari PC Dan Android Kayak gitu ya enggak Dan katanya ini game Enggak bakal Play to win Itu aja sih Yang Yang digembur-gemburin sama mereka Mereka tuh enggak bakal Jual stone Upgrade Enchant tuh dari Cash shop Enggak bakal Jadi palingan untuk di cash shop tuh Mereka jualan Kayak Kosmetik Dari segi kostum Dan lain-lain Lalu ada WS system applicable Oke Untuk ini Untuk PC GTX 1060 Enggak Lalu 30GB Lalu untuk Android Android Snapdragon 660 Atau 4GB RAM higher Enggak Oke Oke Jadi kalau Kalau mau ikut itu Tinggal Tadi masuk di web Enggak Kalau mau ikut CBT nya Tinggal masuk di web Lalu sync up Lalu ikutin-ikutin aja Prosesnya Lalu Seandainya Kalau enggak dapet Gitu Seandainya kita enggak dapet Oh Wah ini nih Ini jangan sampai nih Tanggal CBT terakhirnya itu Berakhir tanggal 12 November Ini udah tanggal 11 Oh Sehari lagi guys Ingat Sehari lagi ini Sehari lagi Lalu untuk kayak login Hanya pakai Level infinite Ingat Itu Lalu Yes I want official official community And take part in Official creator event Oh Ada creator event Yang gitu Emang ada ya Kalau mau ikut Yang enggak In the CBT Yang enggak Oh Jadi di CBT ini Seandainya kalau kalian Enggak 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 regist Tapi Masih ada kesempatan Buat masuk Kecuali sampai servernya limit Gitu aja Kalau servernya udah limit Enggak bisa bisa masuk lagi Gitu Menarik sih Gitu ya Enggak Senggaknya Ini game adalah salah satu game Memor PG yang bisa kalian nikmati Enggak nanti Udah pasti Kalau kalian yang suka tantangan Dan game-game hardcore Ini harusnya Jadi salah satu game Yang worth it Kalian coba Nanti kemungkinan besar sih Aku bakal nyobain kelas baru Yang ini nih Yang Kayaknya dia Druidnya ini ya Druidnya ini Atau bisa dibilang Necromancer Pokoknya antara pengen nyobain ini sih Kayaknya menarik kelasnya Lalu juga Untuk ini game Ingat tadi Sampai tanggal 12 Untuk pendaftaran Jadi Jangan sampai lupa Gitu Tiba-tiba lupakan Untuk daftarnya Tiba-tiba Enggak kebagian slot Oke lagi Mungkin aku sekiannya Untuk hari ini Makasih banyak Yang udah nonton Sekian infonya Sebenarnya udah ada Dua kelas juga baru Aku tertarik sih Nyobain Dan juga udah nyobain Yang CBT pertamanya Aku Dari segi Gameplay Bisa aku bilang Kasih 9 per 10 lah Untuk game Cross platform Untuk game Cross platform Aku kasih nilai 9 per 10 Untuk PWE-nya Tapi untuk PWE-nya Kemarin masih busuk banget Gitu Oke lah Mohon maaf Salah kata Kita ketemu lagi Ntar di next video And Bye-bye 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 Terima kasih.